Loh, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, oh nooo, inilah apa guys tidak. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya, yeee. Oke, dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Udata kacau memainkan game perjalanan ke ujung dunia guys. Tapi versi yang baru nih Pak Udata, dingin banget Pandu Gaming. Iya Pak Udata, jadi kalau di episode sebelumnya kita melakukan perjalanan ke ujung dunia itu melewati padang gurun. Kalau di game ini kita akan melewati hejan mengalami pandang yang Pandu Gaming dong. Waduh kacau banget ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau di game ini guys, kita, ya ampun nih orang, bener-bener iya. Oh dia kenal Pandu Gaming, hai, hai juga. Tapi jangan ganggu pada gaming dulu ya, Pandu Gaming lagi pengen ngomong gitu kan. Oke guys, jadi kalau di game ini kita akan memakai perjalanan ke ujung dunia melewati jalan yang bersaljo guys ya. Jalan yang es gitu kan. Jadi kita di kutub utara kayaknya ini, batu kutub selatan. Oke guys, sebelum kita anjakin episode kali ini. Aduh baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pandu. Kita mulai permainannya. Apa ini? Bakalan seru banget sih. Kita akan melakukan perjalanan ke ujung dunia melalui jalan yang es guys ya. Atau bersaljo cuy. Kita akan coba masuk. Nah ini dia. Oh mirip guys ya. Jadi kita akan coba menggunakan mode 2 player aja cuy. Agar nggak ada yang rusuh. Oke, sebenarnya udah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini ada sebuah rumah, kabin. Dan kayak di tengah hutan gitu. Uh, area-nya bersaljo dan gelap. Waduh, kaget Pandu Gaming kocak. Waduh. Kenapa udah ada senjata aja, Paunet? Someone is trying to get into our house. Help, Grandpa. I have to go and check that Grandpa is okay. I need to quickly fix the car. Oh, kita akan pergi ke rumahnya kakeknya Pandu Gaming. Ah, Paunet-Paunet kan kakeknya Pandu Gaming. Oh ya juga ya, Paunet. Paunet baik-baik saja nggak apa? Ah, Paunet-Paunet cuma lapar doang nih Pandu Gaming. Ya, abu. Jadi anggap aja kita akan pergi ke rumahnya kakeknya Pandu Gaming yang kedua. Ah, paunet sebarangan aja. Siapa kakeknya Pandu Gaming yang kedua? Jangan-jangan alien. Waduh, jangan nembak-nembak. Nanti abis pelurunya gitu, kan. Kita nggak tau apa yang akan kita hadapi nanti, Pak. Oh, kita coba keluar. Oh, nggak perlu pake tangan gitu, guys. Ya, narik-narik. Ini ada tombolnya gitu. Dan ini dia mobil kita yang akan kita perbaiki. Waduh, parah banget gitu, kan. Ah, Paunet. Barusan Paunet melihat sesuatu. Paunet ini, ha? Melihat sesuatu. Paunet kalau ngomong yang bener, Paunet. Ini soalnya tempatnya gelap banget gitu, kan. Dan ini dia jalannya, guys. Kita akan melewati jalur ini, cik. Wow. Ini menyeramkan sih dibandingkan Dusty Trip. Ah, Paunet. Lihat nih, Pak Dikim. Paunet mendapatkan sesuatu yang kita makan. Hah, kita makannya apaan? Kocek, ini alien. Ada-ada aja gitu. Nggak semuanya bisa dimakan. Oh, kita nggak boleh lama-lama di luar, Paunet. Di situ ada kecepatan. Terus ada HP kita. Dan ada table untuk tingkat kedinginan kita, guys. Kita nggak boleh terlalu dingin, Paunet. Kalau table kedinginan kita udah habis, berarti kita akan membeku, Paunet. Artinya kita akan meninggoy gitu, kan. Ah, Paunet. Aduh, giginya Paunet udah bergetar. Mariman Ibin dingin banget. Yaudah, kita akan coba cari. Ada api unggun nggak di sini? Kita coba lihat dulu. Tapi kayaknya nggak ada, guys. Dan ini ada fotonya The Rock, tapi versi noob gitu, kan. Oke, di sini ada. Ini bumper depan kayaknya. Oke, kita akan coba mulai memperbaiki mobilnya. Ambil roda mobil, Paunet. Oke, kita coba pasang. Oh, ada gambarnya di situ. Kita pencet F, kan. Nice, berhasil. Dan di sini ada pintunya. Jangan dimain-mainin dong, Mbak Amal. Didorong-dorong doang sama Paunet. Dipasang, Pak, buruan. Oke, pintu yang ini kayaknya di sebelah sini, guys. Nah, itu dia. Ada gambar buruan hijau gitu, guys. Ada tandanya. Jadi lebih gampang, guys. Dan ini kalau nggak salah pintu bagasinya. Dan di sini ada ban mobil lagi. Kita coba pasang di sini. Nice. Dan selanjutnya ini apa? Ini jebakan tikus, guys. Kayaknya nggak perlu, deh. Dan di sini ada sesuatu. Ini kayak buku catatan gitu, tapi nggak bisa diambil. Dan ini apa? Ini radio, kan. Nggak bisa diambil juga. Ini ada ban mobil. Pakai itu, Pak Unet. Dan di situ ada sesuatu. Ini apa? Oh, ini ada pintu, guys. Ini pintu mobil. Dan kita akan coba meletakkannya di sini. Oke, ini kayaknya keren, guys. Mobilnya kayak mobil Scooby-Doo-Boo, guys. Dan ngomong-ngomongnya kita harus memperhatikan, guys. Tingkat kedinginan kita. Jangan sampai terlalu dingin. Kita bisa membeku di luar nanti, ya. Oh, kita coba tarik dulu ini. Agak susah juga nih. Aduh, salah nariknya. Nah, berhasil. Dan ini kita akan pasang di sini. Di sini juga ada kar baterai. Oh, ada baterainya juga. Ternyata mobil ini mobil listrik, Pak Unet. Jangan ditaruh di situ, dong, Pak Unet. Apa? Oh, ini diletakkan di depan. Nah, kita letakkan di situ. Dan selanjutnya di sini ada bagian lampunya nih kayaknya, guys, ya. Kita akan coba letakkan di sini. Dan di sini juga ada lampu warna merah kayaknya bagian belakang. Nah, bener banget. Yang satu ini ditaruh juga, Pak Unet. Dan ini apa? Ini TV? Oh, bukan TV, guys. Ini kalau nggak salah radiator, guys, ya. Kita akan coba pasang di bagian depan. Biasanya... Waduh, Pak Unet malah ngebag. Bisa... Waduh, ada trampu. Waduh, baru aja mulai. Udah ada bug-nya. Kita menemukan bug. Waduh, keren banget. Tepat ini kayak terbang gitu, guys, ya. Keren banget. Panikin udah menemukan bug-nya, guys. Dan ini diletakkan di sini. Nah, kita harus membutuhkan water untuk mengisi radiatornya, nih. Oke, water, air. Ini gas. Ada air nggak, ya? Oke, di mana nih airnya? Di sini ada pintu. Panikin masih ada satu pintu lagi. Dan ada satu bumper lagi, nih, Pak. Ah, berarti ini airnya, Panikin. Boleh diminum nggak? Jangan, dong. Ini air radiator, Pak. Oke, kita akan coba mengisinya di sini, guys. Dan ini cuma 6 liter doang. Oke, udah penuh. Kita buang. Dan selanjutnya gasnya. Kita akan isi bensinnya di bagian mana, ya? Kita lihat dulu. Oh, kayaknya di sini, guys, ya. Nah, kita isi dulu. Dan ini penuhnya 30 liter, guys. Kira-kira kita bisa mengisi berapa liter, nih? Kalau di Dusty Trip, kita bisa mengisinya cuma 9 liter. Uh, ini banyak banget, nih, cuy. Bisa langsung sampai finish, kayaknya, Pak. Oke, kita lihat aja. Oh, sampai 25 liter, guys. Jadi kita bisa tutup, Kak. Kayaknya nggak bisa, guys. Dan ngomong-ngomong jarak kita di sini masih 0 meter, guys, ya. Jangan dibuka semuanya, dong, Pak. Nah, persenalnya nggak ada AC-nya, Pak. Gini, Pak Unat nanti kepanasan, ya. Ampun, kita ini berada di tempat yang bersalju, Pak Unat. Bisa-bisa kita membekuntar, kocak. Malah dibuka semuanya sama Pak Unat. Ditutup, Pak Unat. Dan ini udah semuanya, kan, guys. Sudah nggak ada lagi. Dan di sini ada garasinya. Oh, keren juga, nih. Ini TV-nya, Kak, kocak. Ini kayak tempat santui gitu. Pake nonton TV, kayaknya, guys, ya. Tapi kayaknya TV-nya udah hilang, nih. Dimaling sama Pak Unat, kayaknya, guys. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada sesuatu. Ini apanya, guys? Kita coba ambil dulu. Mungkin ini di bumper bagian depannya. Atau tutup bagian depannya, guys. Kita coba dulu isi. Oke, kayaknya nggak bisa. Ini masih nggak ditutup, sih. Emang cuma kayak gini doang, nih, Pak Unat. Nah, Pak Unat, mungkin yang ini, Pak Unat. Ini. Coba letakkan, Pak Unat. Pak Unat akan coba memasang. Oh, bener banget. Nah, udah selesai, nih, Pak Unat. Ayo, Pak Unat. Kita masuk ke dalam. Dan ngomong-ngomong, kita udah dikasih free senjata, guys, ya. Jadi kita bisa tembak, Pak Unat. Jangan dong. Turahkan, ntar, Pak Unat. Kita nyalain mesin mobilnya. Oke, ini dia. Jangan dimainin, Pak Unat. Oke, kita jalan, Pak Unat. Take me home. Kenapa nggak bisa jalan? Apa? Makan jangan nyanyi. Maksudnya suaranya Pandu Gemi jelek. Jalan dulu, baru nyanyi. Oh, gitu, Pak Unat, ya. Oke, kita coba dulu. Kenapa nggak bisa, Pak Unat? Turun dulu, Pak Unat. Mungkin harus didorong. Apa? Nusahin aja, nih, mobil. Udah, turun aja dulu. Bantin Pandu Gemi. Ini nggak bisa, nih. Oke, kita coba dulu jalannya ke samping. Agak susah. Nah, dorun terus, Pak Unat. Terus, Pak Unat. Oke, kita naikin di asfal jalan. Oke, berhasil, Pak Unat. Ayo, Pak Unat, naik. Kita akan pergi ke rumahnya kakek kita, Pak. Let's go, Pak Unat. Dan ngomong-ngomong kira-kira rintangannya apa, guys. Siapa ini masih belum tahu, nih. Kalau di game Dusty Trip, itu rintangannya adalah zombie, guys, ya. Apakah kita akan bertemu dengan zombie atau Dracula atau mafia, gitu, kan? Waduh, ini tempatnya gelap banget, cuy. Apakah di siang harinya? Tapi emang dari tadi kayak gini, Pak Unat, ya. Dan itu apaan, sih? Apa? Berhenti, 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 Pandu Gemi. Kita akan coba lihat dulu, guys. Apa? Lihat ini, Pandu Gemi. Jangan dibawa, dong. Apa? Buka bagasinya, Pandu Gemi. Ini rusak, Pak Unat. Ada hewan-hewannya juga. Keren banget. Masukin ke dalam mobil, Pak Unat. Apa? Tutup mobilnya, Pandu Gemi. Oke, Pak Unat. Udah, Pak. Loh, mobilnya malah jalan sendiri, guys. Oh, iya. Lupa dimatiin, gitu, kan? Dan ini nggak ada rem tangannya. Malah, Pandu Gemi. Cabut. Oke, kita coba pasang lagi. Kita buka pintunya. Dan kita coba masuk. Oke, ayo, Pandu. Kita lanjutkan perjalanan kita, Pak. Mana nih, Pak Unat? Ayo, Pak, buruan. Oke, guys. Itu dia, Pak Unat. Apa? Kalau kita udah sampai, kita bisa makan daging rusak, nih, Pandu Gemi. Mantap, Pak Unat. Dan itu apa lagi? Rusak lagi. Apa? Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan dong, Pak. Masa berhenti lagi? Ada-ada aja. Dan di sini ada di rumah, Pak Unat. Ngomong-ngomong nyalain lampunya gimana? Pencet F? Mungkin? Oh, enggak, guys, ya. Dan itu apa? Muter-muter, Pak Unat. Apa? Sepertinya itu rusak, Pak. Ini tabrak aja. Jangan dong, Pak Unat. Kasian, Pak. Oh, itu beruang, Pak. Waduh, itu rintangan kita kayaknya, guys, ya. Oke, kita matiin dulu mobilnya. Oke. Dan kita buka pintunya. Kita turun, Pak Unat. Di situ soalnya ada rumah, guys, ya. Oke, guys. Pak Unat mendekati beruangnya, Pak Unat. Kabur, Pak Unat. Kabur dari situ, Pak. Jahat banget, ya, Pak. Ini dia menggigit, Pak Unat. Kabur, Pak. Jangan dekati beruangnya. Makanya ini apa, lulu? Ada orang jahat, kocak. Tapi wajahnya biasa aja, guys. Kita coba tembak mereka. Tembak dia, Pak. Ya, rasakan ini. Waduh, mereka mengejar. Kita tembak dia, Pak. Dia nggak bisa ditembak-tembak, guys. Kuat banget. Oh, sebenarnya, Pak Unat berkurang banyak. Kabur, kabur, kabur. Masuk ke dalam rumah, Pak Unat. Cepat, cepat, cepat. Hai, Pak Unat. Cepat sini, Pak Unat. Rima akan tutup pintunya. Kita tutup. Jangan dibuka, kocak pintunya. Nah, dia nggak bisa masuk, guys, ya. NVC-nya nggak bisa masuk, gitu, kan. Oke, ada apa nih? Oh, ada makanan, ya. Apa tuh? Bagi, bagi, bagi. Ya, apa nih? Udah makan, Pak Unat. Kita harus makan duluan sebelum Pak Unat, guys, ya. Soalnya Pak Unat biasanya suka merampas makanan kita. Dan di sini ada bensin juga. Oke, tapi kita harus pastikan bahwa ini beneran bensin, guys. Soalnya kalau di game Dusty Trip itu, bensinnya kadang itu ada campuran airnya gitu, guys, ya. Jadi mobilnya nggak bisa jalan, cuy. Di sini ada komputer juga. Lumayan nih kalau kita jual. Dan ini apaan, guys? Waduh, ngeri banget ada wajahnya. Apa tuh? Mana lagi nih makanan, Pak Unat, gini? Jangan diambil semua dong, Pak Bagi-Bagi. Ini makanan kayaknya. Oh, ini air, guys. Kita coba ambil. Jangan diambil, Pak Unat. Bagi, Pak. Apa nggak bisa dimakan, Pak Unat. Memangnya nggak bisa dimakan, ya. Apa nih makanan anjing, kocak. Makanan hewan, guys, ya. Oke, kita akan coba ambil bensin ini. Dan kita coba buka pintunya. Awas, Pak Unat. Kabur, Pak. Jangan sampai ketangkap, Pak Unat. Lari, 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 lari. Pancing orangnya, Pak Unat. Pada gini akan mengisi bensinnya, Pak. Apa? Apa tanda yang ngajak berantem? Aja penuh. Oke, penuh, guys. Tapi sepertinya masih ada, guys. Kita coba letakkan di sini. Kita tempelin dulu. Apa? Hati-hati, Pak Unat. Wow, ada beruang, Pak Unat. Oke, kita buang aja ini, guys. Panet naik mobil. Panet buruan, Pak Unat. Ada beruang kocak, Gimic. Oh, kita naik mobilnya. Pak Unat, gaskan, Pak. Oke, kita melaju. Beruangnya mana, guys? Beruangnya kayaknya menyerang mobilnya. Waduh, ada orang di situ, Pak Unat. Oh, kenapa susah banget jalannya ini. Pasti gara-gara DMPC ini, guys. Dan mungkin ada beruang nyangklu. Wow, mobil kita kebalik, Pak Unat. No. Keluar, keluar, keluar. Keluar dari sini, Pak Unat. No. Kabur, kabur, kabur. Dan beruangnya. Oh, itu dia beruangnya bener, kan? Beruangnya nyerang barusan. Oke, kita naik mobilnya. Panet lari aja, Pak Unat, ya. Untung aja, Panet gak bisa encok di game ini, guys, ya. Kita naik, lalu jalan. Jangan dibuka dong, kocak. Oke, aman. Nah, kayaknya Panet hampir meninggoy. Waduh, Panet gaming juga tuh hampir meninggoy, Pak Unat. Oke, kita berhasil, guys. Dan ini apaan, biru-biru umur. Ada jalan yang mebeku juga, guys. Ah, pergaspol, Pandu Gaming. Oke, Pak Unat. Tapi darinya Pandu Gaming tinggal dikit, tuh. Pandu Gaming harus makan, nih. Ah, Pandu Gaming lapar juga nih, Pandu Gaming. Kita masuk aja rusanya. Kagaknya. Wow, ada mobil, Pandu Gaming. Itu kayaknya mobil hantu, deh, kocak. Nakutin Pandu Gaming aja. Dan di sini ada rumah juga, guys. Kita kayaknya akan berhenti dulu. Ya ampun, jangan turun dari asfal, dong. Kalau turun di asfal itu, jalannya jadi sulit, guys. Kita naikin dulu. Agar nanti kita kaburnya gampang. Pandu Gaming, mana? Jangan turun-turun aja, Pak. Pandu Gaming udah lapar, nih, Pandu Gaming. Ya ampun, sabar dulu. Oke, kita berhenti di sini. Ini tangan kita bukan cuma manusia aja, guys. Melainkan beruang, gitu, kan. Hewan buas. Wah, ada preman di sini, Pak. Oh, ini preman, guys, ya. Tapi tangannya kenapa, tuh? Dia kayak terinfeksi sesuatu gitu. Oke, kita cuma masuk. Jangan ditutup pintunya semua, Pak Unat. Oke, makanan. Makan, Pandu Gaming, membutuhkan makanan. Nah, di sini ada minuman apa? Bagi-bagi, dong. Iya, iya, Pak Unat. Di sini ada minuman lagi satu, Pak. Dan di sini ada sesuatu. Kita akan ambil. Ini HT, guys. Tapi Pandu Gaming nggak tahu cara menggunakannya. Dan ini apa ini? Ini kayaknya baterai, bener nggak sih? Oke, kita coba letakkan dulu. Ini bener nggak ya, baterai? Atau jangan-jangan bukan lagi? Oke, kita coba lihat dulu makanan. Pandu Gaming butuh makan. Ini apaan lagi? Ini senter. Kayaknya kita coba dulu pakai. Nggak bisa juga, guys. Dan coba periksa-periksa dulu. Kagak ada makanan sepertinya, Pak Unat. Ayo, Pandu. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Pak. Dan di sini. Oh, hari udah pagi nih akhirnya. Kenapa nggak dari tadi aja gitu? Nah, kita letakkan di sini jirgen bensinnya, guys. Ayo, Pandu, buruan Pak Unat. Sebelum pereman tadi akan menyerang kita lagi gitu kan. Kita tinggal aja kayaknya, Pak Unat. Apa? Jangan gitu dong, nuraka sama orang tua. Iya, iya. Nah, di sini udah ada Pak Unat, guys. Dan ini kenapa nggak bisa jalan lagi mobilnya? Apa? Mungkin belum nyala? Udah, Pak. Nah, udah jalan. Ini ada ngebak-ngebaknya juga rupanya gamenya, guys. Oke, kita jalan. Dan arah kita belum bertambah nih, cuy. Karena tadi kita cuma minum doang. Jangan dong, Pak. Berbahaya beruangnya. Oke, kita melaju lagi. Wow, ngedrift-ngedrift, cuy. Nah, pelan-pelan gini. Oke, Pak Unat. Dan di depan situ ada sesuatu. Tapi ada beruangnya, guys. Ini apaan, cuy? Kita coba mendekat terlebih dahulu. Kita stop di sini aja. Kayaknya kita matiin mesinnya. Kita buka pintunya dan kita turun, guys. Ini kayaknya shop. Nah, bener banget ini shop. Dan ini ada roket juga nih, cuy. Tapi harus beli pakai robux, guys. Ada jaket juga agar kita nggak kedinginan. Oh, ini ada makanan nih, Pak Unat. Dan juga amunisi. Dan harga makannya berapa nih? Kita akan coba ambil dulu. Oke, kita akan coba ambil. Dan kita makan, guys. Di situ ada tiga dingin. Maksudnya apa? Oh, di sini uangnya itu gambarnya butiran salju, Pak Unat. Ini harganya 12, guys. Ya, tinggal tiga doang nih. Wow, di sini ada senjata juga. Harganya 200 keping salju. Apa? Ambil ditahan aja, Pak Unat. Kagak bisa dong, Pak. Dan ini yang Pak Unat dapatkan tadi, guys. Alien kayaknya ini. Ngeremin banget. Oke, di sini ada rumahnya. Pak Unat, kita coba masuk ke dalam rumahnya, Pak. Oh, di sini ada beruang lagi, guys. Dan mobilnya bisa jalan sendiri dong, biarin aja. Nggak terlalu cepat juga, guys. Kayaknya ngebak doang, ya. Oke, kita coba buka pintunya. Kita pancing. Waduh, banyak orang, Pak Unat. Awas, tak kabur, Pak. Banyak banget remanya di dalam. Oke, kita coba masuk ke dalam. Ayo, Pak Unat, cepat masuk ke dalam. Nah. Oke, makanan. Pernyata ini butuh makanan, Pak Unat. Di sini ada minuman. Kita minum dulu. Di sini ada les. Kita makan. Pernyata ini butuh makanan lagi. Oh, di sini ada pizza. Wow, banyak banget nih makanan. Dan ini baterai kayaknya. Pak Unat bawa baterai ini, Pak Unat. Takutnya mobil kita mogok di tengah jalan. Ini apaan? Ya, cuma buku doang gitu, guys. Di saat genting kayak gini, buku nggak berharga, guys. Dan di sini ada korek juga. Kita coba nyalain. Bisa nggak ya? Agar Pandu Gimi lebih hangat. Oh, udah hangat ternyata Pandu Gimi. Ayo, 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 Pandu Gimi. Yang membawa mobilnya. Mobilnya bisa jalan sendiri lagi, kocak. Oke, kita akan coba naik mobilnya. Langsung kita gasken. Kita nyalain mobilnya. Hey, minggir, 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 minggir. Jangan mengalangi jalannya Pandu Gimi. Mereka nggak naikkan. Aman. Ayo, Pandu, siap-siap, Pak Unat. Pandu Gimi akan buka pintunya. Ayo, cepat naik, Pak Unat. Darahnya, Pandu, tinggal dikit lagi. Cepat, Pak Unat. Naik, Pak. Apa tungguin Pak Unat, Pak Unat, Pak Unat? Nah, sekarang kita jalan. Waduh, di depan ada beruang. Premanya nggak naikkan, Pak Unat. Apa? Aman, Pak Unat. Dan di sini ada rusak. Berhenti, Pak Unat. Jangan dong, Pak Unat. Dan di sini ada rumah lagi, guys. Berhenti nggak sih? Kayaknya kita jalan aja. Wow, ngomong-ngomong. Perjalanan kita udah mencapai 1000 meter, guys. Oh, no, no, no. Jalan yang licin, guys. No, no. Waduh, ngedrift, ngedrift. Aduh, ya ampun. Dan kita mendapatkan bendes juga, guys, ya. Karena mencapai area 1000 meter, guys. Wow. Ini perjalanan terjauh kita, Pak Unat. Oh, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, guys, ya. Dan di sini ada rumah. Kayaknya kita jangan berhenti dulu, deh. Jangan kebanyakan berhenti, gitu, kan. Takutnya ada premannya. Dan kita udah tinggal dikit lagi. Apalagi Pak Unat. Oh, aduh, udarnya parah banget, guys, ya. Sekali serang udah meninggoy nih, Pak Unat. Oke, guys. Sekarang kita udah sampai di jarak. 2000 meter, guys. Sudah jauh banget nih, Pak Unat. Ah, Pak Unat udah lapar banget nih. Pandu Gaming cariin makanan. Oh, oke, oke. Pak Unat, kita akan coba cari rumah terlebih dahulu, guys, ya. Dan ngomong-ngomong rusak kita masih ada, nggak, ya? Kayaknya jatuh deh rusak kita. Dan di sini ada rumah lagi. Tapi sepertinya mobilnya Pak Unat akan coba letakkan agak jauh, guys, ya. Nah, di sini aja mobilnya. Kita matiin dulu. Dan kita keluar dari mobilnya. Kita lihat dulu bensinnya. Masih berapa? Oh, masih 11 liter, guys. Untung aja kita bawa persediaan, gitu, kan. Nah, kita isi terlebih dahulu. Oke, guys, ini udah penuh. Tapi kayaknya masih ada, deh. Kita coba taruh di sini aja, guys, ya. Air, Pak Unat, jangan lupa. Oh, iya juga. Radiatornya kita belum cek, Pak Unat, ya. Oke, kita coba lihat dulu radiatornya. Waduh, udah nol, nih, Pak Unat, isi dulu, Pak Unat. Dan Pak Unat akan coba masuk ke dalam rumahnya, guys, ya. Untuk memancing para preman agar Pak Unat bisa masuk, nih. Kita buka pintunya, itu dia premannya. Jangan dulu, Pak Unat. Biarin dulu mereka mengejar. Ini sepertinya suami istri, guys, ya. Ini cowok juga, kocok. Ayo, Pak Unat, masuk ke dalam, Pak. Terus, kita lari, kabur. Senjatanya di sini. Oh, masih ada pelurunya, ternyata. Akhirnya udah abis. Kita tutup pintunya. Nice. Tunggu, tapi kayaknya udah kagak ada, guys, ya. Dan di sini ada kentang, kenapa nggak dimakan, Pak Unat? Apat nggak bisa dimakan, ha? Oh, iya juga, ya. Ya, cuma hiasan doang ternyata kentangnya. Oke, pada siap-siap, Pak Unat. Kita akan kabur mundur dulu, Pak Unat. Mundur dulu. Lalu kita kabur. Kabur, kabur. Ya, ada nanya paniknya berkurang banyak, guys. Cepat naik mobil, Pak Unat. Naik, 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 naik. Oh, no, no, no. Mereka mendekat, guys. Kita naik mobilnya. Nice. Kita nyalain mesinnya. Pak Unat, mana, Pak? Ayo, buruan, Pak Unat. Apa? Tungguin Pak Unat, Pak Unat, gini. Ayo, cepat, 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 Pak Unat. Pak Unat masih membawa jirgen bensinnya, guys, ya. Ayo, buruan, Pak. Oke, kita jalan, guys. Dan mereka ngejar, kayaknya nggak ngejar, ya. Aman. Dan bensinnya tadi mana, Pak Unat? Apa? 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 Jatuhin, Pak Unat. Oke, nggak apa-apa, Pak Unat. Yang penting, Pak Unat, selamat gitu, kan. Oke, kita tutup pintunya. Ada banyak rusak, guys, ya. Oke, kita harus berhati-hati. Wow. Oh, no, 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 no. Ada beruang di depan. Dan juga ada batu tadi, guys, ya. Wow, 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 wow. Ada bola barusan, guys. Ngagetin aja. Dan pada gini tadi nabrak beruang, guys, ya. Apa? Apa yang terjadi? Pada gini, apa yang terjadi? Mana lagi mimpi indah, nih. Mimpi makan yang banyak. Waduh, barusan ada bola raksasa, Pak Unat. Apa? Mana ada mungkin pada gini mimpi, kali? Nggak mimpi, mana? Beneran. Tadi ada bola raksasa-aksa yang akan menabrak mobil kita, gitu. Dan saat pada gini menghindar, malah nabrak beruang, gitu, kan. Untung aja beruangnya nggak ngejar, guys, ya. Dan ya ampun, udah ngorok lagi, Pak Unat. Pada gini sendiri, ya, guys, ya. Ampun. Pada gini malah udah tidur lagi. Oke, guys. Kita udah sampai di jarak 7640 meter, guys. Dan ini apaan, Pak Unat? Ya ampun, pada gini lupa, guys, ya. Di jarak 5000 meter tadi, Pak Unat tiba-tiba disconnect lagi. Nah, di sini ada beruang, guys. Hari udah mulai malam. Oke, welcome. Dan kayak ada gambar rusak gitu, guys. Oke, kita jalan aja. Permisi, beruang. Ini apaan, kayak ada tong sampah gitu, guys. Ini gelap banget. Kita turun nggak, guys, ya? Oke, kayak ada barang-barang gitu nggak sih? Oke, kayaknya kita akan coba turun aja, guys. Tapi pada gini takut, nih. Oke, kita coba keluar dari sini. Malah kecabut pintunya. Ya ampun. Oke, guys. Di sini ada barang-barang. Di sini ada korek. Tapi nggak berguna. Ada HT. Ada makanan nggak ya? Pada gini butuh makanan, nih. Oke, ini kayak sebuah ruangan gitu nggak sih, guys? Ini kalau paling gini perhatikan kayak SCP IKEA, cuy. Bener, guys. Ini coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Dan ini, oh, ini udah area luar, cuy. Nah, ini yang paling gini butuhkan. Ada makanan dan ada minuman juga, guys. Oke, kita coba lihat lagi. Apakah ada sesuatu lagi? Oh, ada bensin. Lumayan, guys. Dan cuma itu aja, kayaknya. Nggak ada apa-apa lagi. Oh, ada pizza, nih. Nah, kita coba makan dulu. Oke, guys. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita, guys. Sendirian. Aduh, Pak Undad. Seharusnya pada tadi ada di sampingnya Pandu Gaming, nih. Oke, kira-kira bahaya apa lagi akan datang, guys. Oh, iya. Ngomong-ngomong tema dari game ini, kita ada tujuannya, guys, ya. Bukan seperti Dusty Trip. Nggak ada tujuannya. Kalau ini ada tujuannya, kita akan pergi ke rumahnya kakek kita, cuy. Untuk menjenguk kakek kita, gitu. Oh, kita anggap aja. Yang kita jenguk kakek kita, yaitu Pak Undad. Oh, bentar. Lucu itu apaan, guys? Oh, my. Di sini kayak ada jampingan gitu, nggak sih, guys? Dan di situ kayak ada lava, cuy. Ini merah-merah. Oke, kita mendaki aja. Wow, itu apaan? Merah-merah. Oke, nggak usah lihat ke bawah Pandu Gaming. Tapi kita penasar dulu. Jangan mundur. Jangan mundur. No, no, no. Jangan, jangan, jangan. Oh, undad. Ini lava, guys. Tidak. Pak Undad. Pandu Gaming terbakar di lava. Ini nggak bisa keluar lagi. Ini gimana? Ya ampun. Tidak. Panas, 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 panas. Dan ya. Meninggal. Masa harus mulai lagi dari awal, sih. Kocak, ya. One Eternity Later. Oke, guys. Akhirnya Pandu Gaming. Ya ampun. Pakai nabrak beruang segala. Gitu, guys. Ade-ade ajarin tangannya Pandu Gaming. Dan ini nggak bisa jalan, kak. Ya ampun. Ini beruang naik di atas mobilnya Pandu Gaming, guys, ya. Oke, kita coba cari jalan memutar terlebih dahulu, guys, ya. Karena kita harus ambil ancang-ancang untuk mendaki ke atas gunungnya, ya, cuy. Gunung kematian, tuh. Di bawahnya ada lava. Oke, ini dia. Ya ampun. Beruang. Ayo lah, beruang. Bang, nggak usah gangguin Pandu Gaming dulu. Please, please, bisa, please. Oke, berhasil, guys. Kita mendaki. Dan ya, ya. Ampun, apa yang terjadi? Lalu, lalu, lalu. Jangan sampai jatuh, please. Kalau jatuh Pandu Gaming nangis, nih. Oke, oke. Sepertinya Pandu Gaming harus pancing terlebih dahulu. Beruang ini pergi, guys, ya. Ayo, sini, sini, beruang. Ikuti Pandu Gaming terus, beruang. Ayo. Ayo, beruang. Oke, guys. Sepertinya udah cukup jauh, guys, ya. Sekarang kita akan kembali ke mobil kita. Cepat, 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 cepat. Semoga aja dia nggak ngejar. Nice. Dia udah muter-muter di situ aja, guys. Dan sekarang ada bug baru lagi, guys, ya. Tadi ada bug yang baru Gimi temukan. Kita nggak bisa ngambil barang-barangnya udah ketempel. Dan sekarang bugnya itu kalau kita mengisi bensinnya ataupun airnya, itu nggak akan ketambah, tuh, kan. Udah keisi hilang lagi, guys, ya. Dan sekarang, ya ampun, udah abis. Waduh, kira ini tadi preman. Ternyata cuma rusak doang. Oke, kita simpan di sini, lihat nih. Barang-barangnya pandemi banyak banget, cuy. Oke, kita coba ambil ini. Semoga aja ini masih ada. Dan kita coba isi lagi. Ketambah dua. Dan jangan turun lagi, dong. Ayo, naik, naik, naik. Kenapa kagak bisa diisi, kocang? Ada-ada aja. Rintangannya Pandu Gaming. Oke, guys, sekarang kita akan coba lagi. Dan apalagi sih yang nabrak, ya. Ampun. Kagak ada apa-apa lo di situ. Bener-bener. Selin banget, guys. Oke, kita coba aja. Kayaknya nggak bisa, guys. Harus ambil ancang-ancang. Hampir aja jatuh di lavanya. Oke, kita coba lagi. Ya ampun, nabrak lagi. Ini apa sih, kocang? Terus Pandu Gaming gimana caranya lewat? Oke, kita akan coba lagi, guys. Kalau tadi lewat sebelah kanan, nggak bisa. Tengah nggak bisa. Kita lewat sebelah kiri. Oke, semoga aja bisa. Ayo naik, naik. Ya ampun, kagak bisa. Kagak bisa. Ya, jangan jatuh. Ya, ampun. Parah banget. Paudat. Aku butuh pertolonganmu, Paudat. Dan ya, guys. Mungkin cukup sekali lebih sedikit kali ini, guys. Tapi misalnya udah mencoba berkali-kali. Nggak bisa melewati jalan mendaki tuh, guys. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Kalau udah nggak ada bug-nya lagi nih. Dan ya, guys. Kalau kalian suka dengan episode kali ini. Dan ingin Pandu Gaming melanjutkannya lagi. Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Comment. Dan di-subscribe. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati